Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah ini sharing aja cara mengganti karet tabung gas ini baru ya biasanya kalau baru itu kalau dipasang dia mau wash atau bocor kecil ya gasnya tuh segitu suaranya cara mengatasi seperti itu tanpa ganti regulator ini regulator biasa ya kalau ganti regulator yang bagus kan langsung sembuh ini regulator biasa nih rumah tangga biasanya tetap bocor dengan cara mengatasinya ini saya buka dulu segelnya ini dari toko ya masih seperti ini coba mocor enggak langsung dipasang nah biasanya seperti ini coba dulu kita buka ya ini diganti karetnya pasang ini Mbak ini karet bekas karet ini juga ya karet regulator tabung bekas kita potong tipis kira-kira 2 miliar kita nasib dalamnya dulu urusit kamera coba kelihatan enggak Oh posen di sini ya kalau udah ini yang tadi terbatasnya oke udah udah matang regulatornya Bismillah tuh enggak bunyi lagi ya udah rapat coba deketin kamera udah mbak sembuh Oke teteh coba di kompornya ini kompor liatin kompor kamera nah oke ngala sini cek lagi bunyi enggak deketin oke mantap sip enggak potong lagi ya terima kasih oke ya Terima kasih.